Sekarang itu total korban yang ibu saya tahu itu ada berapa? Kalau saya boleh bicara, ratusan. Hah? Saya dikeluarin ermaninya gini-gini. Ini gila, ini benar-benar merusak generasi bang. Ada yang lagi ngeringkuk, lagi sakit. Justru di situ dia dikerjain. Sama si buronan ini. Terjadi lagi korban anak-anak. Dan kali ini, kalau kamu dengar ceritanya, benar-benar menurut saya mencengangkan. Dan juga sangat tragis dan merakutkan. Terjadi di Panti Asuhan. Dan kali ini, sesama jenis lagi pelecehan seksualnya. Hari ini kita temukan Ibu Din. Ibu Din adalah donator daripada Panti Asuhan ini bernama Darussalam Anur. Benar? Itu lokasi di mana, Bu? Di Pinang. Kecamatan Pinang, kota Tangerang. Kenapa Ibu bisa jadi donator di Panti Asuhan tersebut? Sebenar-sebenarnya, awal-awalnya adalah si para tersangka ini adalah... Dia adalah teman terbaik saya. Yang kalau saya belum ingin Cilal-nya S. Oke. S ini adalah sahabat saya sejak saya SMP. Wow, oke. Saya SMP dan kebetulan kita SMA-nya satu. Alma Mater. Satu gedung juga, satu SMP. Dia tiga tahun di atas saya, dia satu kelas sama kakak saya. Jadi dia sering ke rumah. Terus dari situ ketika saya SMA, saya bergelut di bidang entertain. Saya syuting, ikut Abang Nune. Pada saat itu saya di Hotel Kartika Chandra, ada perlombaan kecantikan gitu lah. Lagi masih muda gitu ya, model-model. Dia itu asisten saya. Oke. Awal-awal dia asisten saya dan kita main. Udah ke luar kota, besti lah. Besti. Secara rumahnya juga dekat. Ya itu. Dari situ akhirnya kita bertumbuh. Saya kerja di bank. Akhirnya dia, karena memang udah melambai dari SMP. Tapi terus akhirnya dia mau cari pekerjaan. Pekerjaan apa? Akhirnya dia kumpulin anak-anak kecil. Di rumahnya dulu. Rumahnya mohon maaf, maaf sekali. Masih yang depannya itu kandang kambing. Rumahnya masih tanah. Masih bilik. Saya sudah main ke sana. Sekaligus saya jadi volunteer. Di sana saya volunteer. Ngajar-ngajar anak-anak itu. Ngajar nyanyi, ngajar bahasa Inggris. Ngajar gitu-gitulah. Nah akhirnya dari sana lah. Saya punya yasan. Akhirnya saya punya yasan pendidikan di Apantiasuhan. Kita kolaborasi, tapi gak nyatu gitu loh. Gimana ya? Partnership. Jadi sekolah saya menerima anak-anak yatim, anak-anak panti dari dia gratis. Free. TK saya tuh gratis buat anak-anak mereka. Kedua, ketika kita ada acara charity. Atau Ramadan. Atau Muharam. Pasti saya ambil anak yatim dari sana. Nah dari situ mau gak mau kan saya kontribusi. Boleh tahu kah itu tadi yang si S ini. Ketika tadi mulai pertama-tama Gumpul anak-anak itu yang masih rumahnya Masih sangat sederhana itu. Itu tahun berapa kira-kira? Tahun 98, 99 sudah lama sekali. Sekarang 98 saya lulus SMA. Wah jadi dari jaman-jaman dulu. Kan dia SMA tapi kan tadi kan dia lebih tua Seberapa tahun itu kan? Saya lulus SMA sudah. Masih mudah nunggu dia berarti? Saat itu masih muda, masih remaja. Kenapa dia memulai anak-anak tersebut? Ibu tahu gak? Setelah saya tarik, saya intropeksi, saya renungkan. Berarti memang dia udah punya bibit-bibit pedo Dari dulu. Sorry tadi. Emang udah cinta anak kecil dari dulu. Ibu tadi yang kata-kata melambai. Boleh definisinya melambai itu artinya apa? Ih dia mah begitu gitu. Jadi kalau di lokasi syuting itu sah-sah aja gitu. Maksudnya ya gitu ngondek gitu. Tapi dia tidak pernah openly bilang bahwa dia itu seorang gay? Enggak. Enggak. Karena memang terbalut dengan agamis. Jadi ibu udah kenal dia selama sekali nih. Iya kan? 20 tahun lebih. Dari kecil bahkan jadi apa tadi? Bestie katanya. Bestie saya nikah. Dia dengan anak panti yang. Salah Allah. Astagfirullahaladzim. Selama ibu kenal dia. Selain dia melambai dan lain sebagainya. Apakah ada tanda-tanda yang red flag. Yang sekarang ibu bingk-bingkir kayaknya. Kok dulu memang kata begitu ya udah ada gini-gininya. Ada gak sih bu? Bukan masalah melambai ini ya. Tapi lebih kayak ke pidoh f**k itu loh bu. Enggak. Enggak ada sama sekali. Validasi dari seorang ustad ya. Mungkin mbak Gres tau yang ada ustad marah banget. Sudirman kamu biadab kamu ini. Saya yang kena hukum kamu gantung. Ustadz besar tuh. Ustadz Fatih Karim. Ada di sosmed. Ngamuk dia marah. Sekelas ustadz Fatih Karim yang ilmunya banyak. Ketipu. Apalagi saya yang doif yang al-fakir gitu. Seorang biasa. Seorang biasa yang gak tau agama gede-gede tinggi-tinggi gitu. Jadi emang ini dahsyat banget. Dia sempurna banget nutup aibnya. Karena. Astagfirullahaladzim. Jangan gitu. Astagfirullahaladzim. Karena saya pikir gini. Kan ada kan pepatah dan just the book from the cover. Apalagi saya temennya. Saya pikir kan mohon maaf. Profesi apapun kan. Ada yang begitu. Ada. Di soal agama ada. Kedokteran juga ada. Apa ada yang buat ngelucu-lucu gitu. Saya pikir kan pengen aja. Dan memang. Dia juga banyak ngajarin kita. Misalkan. Dari puasa. Dari zikir. Dari ini. Dan itu rutin. Malam Jumat kita yasinan. Ini disini. Amin. Satu bulan masih. Kita sholat berjamah bareng. Mereka. Datang ke rumah saya. Gitu. Jadi. Kayaknya gak ada celah gitu. Sure. Setitik pun gak ada. Berapa saya total anak yang ada di Panti Asun tersebut. Terakhir kali. Nah ini dia. Ada manipulasi data disini. Jadi ketika saya minta 100. Saya sama teman-teman di dunia entertain. Ketika saya bareng. Waktu almarhum Jane Salimar masih hidup. Kita sering kesana. Oke. Dan kita ramein sana dengan dunia entertain. Bareng ratnalisi kemarin. Saya butuh 150 anak yatim. Bisa dia datang kan. Loh. Mati langsung dia bukan yang mereka ngendep disana. Jadi sebagian. Ada yang apa ya mbak. Ada yang lingkungan sekitar. Apa ya. Kalau pengajian tuh bilang. Santri kalong gitu kan. Datang. Nanti pulang gitu. Ada yang menetap. Pure disana. Gak lebih dari 30. Yang menetap itu cuma apa gak lebih dari 30. Itu orang tuanya kemana. Yang 30 itu apa. Tidak ada atau bagaimana. Ada yang du'afat. Ada yang benar-benar yatim. Bapaknya meninggal. Ada yang bapaknya Tuna Netra. Atau ibunya Tuna Netra. Ada yang orang tuanya UDGJ. Lengkap lah. Beliau bilang dari korban lupur lapindo. Korban tsunami. Korban apa ada di sana. Webas sekali. Dia ada berapa yang di bawahnya dia menjaga anak-anak ini. Dia geng berlima. Setahu saya berita bilang ada tiga kan sekarang jadi pelakunya. Tapi ada dua lagi. Itu apakah juga pelaku? Kalau dibilang. Tapi saya gak mau mendahulukan aparat penegang hukumnya. Dua ini juga ada porsinya tersendiri untuk kejahatan yang lain. Itu nanti klausa bab tersendiri. Kalau yang tiga ini fix vedovic. Oke. Bagaimana sih. Dan ini sekarang jadi the point-nya ya. Bagaimana ibu mengetahui kasus ini. Karena dia sudah beroperasi di setengah 18 loh. Berarti 20-30 tahunan kan. Jadi ibu bagaimana kok bisa keluar kasus. Terluka kasus ini. Sebenarnya waktu itu sering banget ada chat misterius. Dari anonim apa singgah jem. Dan akhirnya pada suatu. Sorry chat misterius dari seseorang kepada ibu. Iya. Itu saya abaikan. Saya abaikan. Nah tepatnya waktu itu di bulan Mei. Ini chatnya dari mana? Whatsapp atau Instagram? DM Instagram. Dia bilang apa? Oh. Nah kayak gini 1 Mei itu. 2024. Ibu tidaknya anonim tuh saya kata. Kalau dia namanya anonim ya guys. Tidak ketahuan siapa. Dia bilang. Boleh saya baca? Boleh. Dia bilang. Orang ini mengatakan. Dia melecekkan hampir semua santrinya. Oke terus. Aku bilang apa? Jangan terjadi fitnah. Saya pun bilang dia fitnah. Karena ibu udah kenal sama esnya begitu lama. Tidak ada masalah. Kamu jangan fitnah. Ini pun. Ini saya. Buat laporan gitu. Berapa orang yang DM Ibu? Satu orang ini saja kah? Enggak. Akhirnya ada lima orang. Beda-beda account semua? Beda-beda account semua. Dan akhirnya. Saya bilang gini. Kan nada ngancem. Awalnya kan. Sorry. Buat om. Saya mau tanya dari ibu ya. Pas pertama kali itu anonim tadi itu. DM Ibu. Ibu kan merasa kayaknya. Gak mungkin. Soalnya saya kenal es. Tapi apakah ibu ada tanya si es? Eh es. Ini kok ada orang nulis kayak begini. Ada gak? Atau belum? Saya nanya ke guru kami langsung. Oke. Guru kami langsung yang dia deket. Saya juga deket. Oke terus. Saya mau pakai tabayu. Apa ya namanya. Klarifikasi ke guru yang langsung. Gurunya bilang apa? Pakai. Pau saat. Gimana nih? Kok ada begini? Baca. Oh ini orang iseng kali. Itu gurunya juga gak percaya. Gurunya tidak masuk dengan lima tadi itu beda ya? Tuhan beda. Ini orang. Orang. Ya insya Allah orang yang kita hormati sama orang kita. Oke. Baik. Terus terus. Gak percaya. Oh yaudah. Yaudah saya dimin. Gak macet lagi. Yaudah aku bilang gini. Kalau memang ini benar. Kamu cari saya. Saya di mana? Dia tahu loh. Saya ada di mana. Berarti ini. Sudah kenal saya dengan baik. Apalagi dia bilang. Yaudah kalau bunda gak percaya. Wah. Ketika menggil bunda. Saya tahu ini murid saya pasti. Murid saya. Karena memang ibu bunda. Iya. Mereka panggil saya bunda. Karena saya di TK, SMP, apa kuliah. Ketika ngajar. Kalau mereka panggil bunda. Pasti murid saya. Udah saya punya kode itu aja. Terus. Yaudah bunda. Kata tadi gitu. Kami mau menghadap bunda. Oh yaudah silahkan datang ke sekolah saya. Datang mereka ke sekolah saya. Mereka tuh berapa orang? Berlima. Anak-anak yang masih dipanggil. Remaja umurnya. Memang sudah kabur. Oh udah kabur. Udah keluar dari situ. Sore. Bata umur mereka? 18 plus. 18 plus. Ada yang 17 gak ya? 18 lah. 18 plus. Cerita dengan gemeter. Dengan nangis. Dengan gitu. Aku bilang. Gak apa-apa kamu cerita aja. Tahu. Waktu itu hari Sabtu peminggu ya. Minggu kayaknya mereka datang ke sekolah-sekolah sepi gitu. Yaudah. Kita janjian di sekolah. Dia gak mau ke rumah saya. Si korban ini. Karena kan. Pasti takut dilihat tetangga. Gak tau pekan. Tahu orang-orang yang ternyata sering ke rumah saya kan. Para korban ini dari kecil udah sering ke rumah saya. Nah akhirnya. Di situ saya tanya. Di apain? Bagaimana? Udah deh cerita. Nangis-nangis. Gemeter. Termasuk yang ada salah satu volunteer guru cewek itu. Ke tempat saya juga. Cerita semuanya. Nah akhirnya. Dari situ. Wah. Udah gemeter lutut saya. Udah gak mungkin. Kalau satu orang mungkin fitnah. Kalau ini lima. Saya interogasinya di beda-beda tempat. Dan ternyata sama. Kasusnya gitu. Semakin banyak yang DM saya. Semakin. Ya kalau saya kan gak sempat bikinin konten. Guys ini gini. Saya gak sempat. Yaudah akhirnya. Saya kumpulin data semua dulu. Sampai akhirnya. Yaudah kita laporin. Saya cari dulu siapa yang buat backup kita. Karena kan gak mungkin. Kalau kita tidak dikawal dengan ahli hukum. Karena kan kasusnya udah 4 tahun lalu. 5 tahun lalu. Ini berguna gak? Akhirnya. Dari pihak aparat penegak hukum. Waktu itu kita ke PPA. PPA bilang. Cari korban yang bersedia di visum. Yang usianya di bawah umur. Baru kita kena. Pasal kekerasan pada anak. Ya terus. Kita cari. Ada di luar kota. Namanya RK. Sudah kabur juga? Sudah kabur setahun yang lalu. Umur berapa dia? 15. Dan ternyata dia dilecehkan. Sejak usia 9 tahun. Dia disana dari 7 tahun. Miris kan? Ada yang korban lagi. Yang 3 tahun disana. 7 tahun dinodain. Dan gilanya. Maaf ya saya ngomong gila. Siapa? Mereka bukan cuma segera pel****n biasa. Tapi dia grooming. Mereka ngedesain anak-anak ini. Supaya kegiatan homoseksual ini sah. Kenapa gini? Si kepala pimpinan panti ini bilang. Kamu kalau begini sama cowok gak apa-apa. Kalau sama cewek baru dosa. Kan kita sholat di Islam. Sentuh-sentuh sama cowok gak apa-apa. Gak batal wudunya. Nah kalau kamu sama cewek. Itu yang haram. Itu dosa. Jadi si mindset anak-anak kecil itu. Iya, iya. Di bermuas. Ngerasa di bermuas. Ya gak apa-apa gitu. Dan na'uzubillah minjaliknya. Mereka tuh anak-anak. Di bawah umur disana. Mengeluarkan air mani lah gitu. Apa yang sperma. Bilangnya disana. Saya dikeluarin air maninya gini-gini. Itu bertiga, berempat gitu. Saling. Karena memang ya salah-salah aja. Gila. Ini benar-benar merusak generasi bangsa. Dan ketika anak-anak nanya ini. Kenapa? Iya gak apa-apa. Ini kita sesama cowok gak apa-apa. Kenapa anak-anak itu. Maaf. Kasar saya bilang. Bodoh. Kok bilang gak apa-apa terus diterima. Kenapa kamu gak nolak? Kenapa kamu gak cerita? Kenapa saya bilang mereka bodoh. Gak cerdas, gak smart. Karena mereka tidak dikasih handphone. Tidak dikasih gadget. Dan tidak disekolahkan. Kan miris. Di Tangerang, pinggiran Jakarta. Masih ada anak gak sekolah. Kan kayak primitif banget gitu. Sedih saya dengernya. Ada yang 16 tahun masih kelas 2 SD. Kelas 2 SD sudah keluar. Setelah saya pikir. Oh iya. Kalau dia disekolahin. Bener. Kan cerita. Kan pasti ada sosmed. Ada gadget. Sampai oh itu homoseksual. Jadi mereka memang benar-benar pure. Di bawah rata-rata pemikiran. Dan sengaja memang ya. Dibikin. Ini bikin tuh bener. Apa dikeringkeng kayak begitu. Biar kamu gak terbuka. Untungnya di dunia di luar. Betul. Dan ketika ada yang plus-plus tadi. Yang apa. 17 plus. Rapor ke saya. Mereka remaja udah cerit. Nanya. Abi. Panggilannya Abi. Kenapa kok kita begini. Iya gak apa-apa. Ini buat bekal kamu. Nanti kau nikah. Jadi diajarin dulu. Karena ini remaja. Ada salah satu korban. Cerita ke saya. Dengan berdera air mata. Nanti Mbak Gris bisa lihat sini. Mereka ngakunya tuh gak gamblang saya cerita gini. Susah. Pasti. Kayak orang kesurupan dulu. Tegang dulu. Ini apa. Lotot. Tes-tes air mata. Gimana sih. Luka yang dalam. Trauma. Gak perlu pakai mimiko aja. Dia diem gini. Langsung. Ada disini videonya direkam. Ada salah satu korban disana. Yang akhir. Dulu dari kecil disana. Dan akhirnya dia jadi kakak pembina. Dan akhirnya dia dile CK. Terus dia bilang gini. Sebut saja M. Ketika kamu dihituin. Muka dia kayak apa. Saya tanya gitu. Aku mau melihat Bunda. Ngah melihat. Terus gimana. Aku merem Bunda. Katanya itu. Saya gak lihat. Saya merem. Emang gimana. Terus kamu gak nolak. Saya pikir. Yaudah deh. Terserah deh. Kalau emang saya mau diapain. Terserah. Yang penting adik-adik saya jangan. Kalimat itu yang saya. Ya Allah. Kamu jadi berkorban. Berkadek-adek kamu. Iya. Saya pikir. Yaudah. Gak apa-apa deh. Kalau saya mau hancur. Saya hancur sendiri. Ya saya miris gitu sama em ini. Ya cerita gitu. Kalau saya pikir. Ketika ada salah satu adik. Cerita ke em. Baru dia ngamuk. Kita laporin. Karena gue udah jagain kok. Lu masih kayak begitu. Akhirnya dikumpulin. Siapa lagi. Siapa lagi. Mereka versi mereka. Tabayin lah. Katanya lima orang. Ini datang ke tempat saya. Ada ustadznya juga disitu. Ustad. Yang Mbak Geris bisa lihat di. Tayangan podcast lain. Ada tuh saya berdua ustadz tuh. Nah ustadz itu yang mentabayunnya. Siapa-siapa aja. Dan udah fix. Dan saya bilang tadi lima orang itu tau. Dan ini. Dua orang ini. L sama W tau. Ke biadaban tiga orang ini. Mereka menutupi. S, Y, dan YB. Tiga orang pelaku ini. L dan W tau. Tau. Karena udah di. Udah klarifikasi mereka. Udah di skas. Jadi mereka. Tidak melakukan mungkin. Seksualnya. Tapi kalau mereka. Mengetahui. Diam-diam saja. Tiba-tiba salah juga. Salah juga. Kedua yang dua ini. Bagian pecut-pecutin anak-anak. Pecut-pecutin? Anak jadi pecutin. Anak di kekerasan. Fisik. Fisik. Makanya kita udah lapor ke pihak kepolisian. Satu-satu. Biar nih P21 dulu naik. Nanti hukuman yang lain lagi. Anak udah banyak juga. Korban ya. Hasil yang visum tadi yang ibu bilang. Yang akhirnya anak ke-21 di visum. Kan akhirnya berarti terbukti. Mereka ada kekerasan. Dan itu bisa gak? Walaupun udah berapa tahun lalu masih boleh gak? Sekarang di apa? Kehukum. Karena kan baru setahun yang lalu. Jadi masih boleh? Oke. Kalau yang tadi yang 5 orang datang ke rumahnya ibu itu. Anak-anak umur dari 14 tahun itu. Apakah masih boleh atau tidak boleh? Pendukung. Pendukung aja. Jadi paling utamanya ini RK. Oke. Karena RK atas laporan RK inilah semuanya terbuka. Terang-benderang semua. Dicerita. Kekerasan seksual. Kekerasan fisik. Kekerasan semua-semuanya. Itu yang saya bilang. Kelas 2 SD. Padahal dia penghafal Quran. Ibu kan bilang ada guru di sana. Itu gurunya pas datang ke sana. Maksudnya gak bisa melihat anaknya. Kok misalnya contohnya dia. Kayak level intelligence-nya belum naik. Dan lain sebagainya. Jadi di sana ada 2 yayasan. Satu yang kita lihat sama-sama. Gode hijau. Godong 3. Lantai 3 tuh. Satu lagi di sebelah kanan. Yang di kampungnya. Jadi ketika adegan itu. Dan kenapa sampai gak tahu. Ini gila banget. Melakukannya tuh di momen-momen sakral. Contohnya? Setelah habis sholat tahajud. Oh gitu. Menunggu waktu subuh. Ada jeda waktu jam 2, 3, 4, 2 jam. Tarik anak ke atas. Siapa yang mau berpikir di tengah malam. Sholat tahajud berjamaah. Nah, ada lagi yang. Ini baru kemarin nih. Baru kemarin 2 hari lalu. Saya dampingin korban. Ini masih bergulir. Sampai hari ini kan saya masih antar VAP. Kemarin masih antar visum. Tiga anak. Tiga anak. Tiga apa empat? Empat. Tapi yang datang tiga. Kapan kamu sayang? Cerita lancar. Aku hafal. Kenapa dihafalkan? Dia bilang setelah saya ke ataman Quran. Setelah dia habis menghafal Quran 1 juz. Jadi dia ingat bulan apa, tanggal berapa gitu. September. Minggu pertama saya selesai waktu Quran. Terus dia saya tahili. Ini kenapa kan saya diem? Saya gak mau intervensi nanti. Emang dia udah cerita. Jadi setiap anak-anak ngomong tuh. Ya mohon maaf. Diam-diam ada tim yang rekam juga gitu. Jadi saya mau cocokin. Anak ini ngomong di sini. Mau di VAP sama enggak gitu. Kedua kan. Ya ternyata lugas mereka sama. Kapan kamu sayang? Habis salat arawe. Kapan sebelum asar? Kapan setelah maghrib? Jadi yang dia ingat momen-momen. Momen yang itu sakralnya itu ya. Gitu loh. Jadi ketika saya habis ngaji. Saya turun tidur-tiduran. Nunggu asar. Itu kalau boleh tahu enggak sih sayang? Atau ini ibu tahu apa enggak ya? Maksudnya biasanya itu mereka di geng. Atau sendiri-sendiri bagaimana? Bervariasi. Bisa macam-macam. Ada yang sendiri-sendiri. Ada yang lagi ngeringkuk. Lagi sakit. Justu di situ dia dikerjain. Sama si ibu Ronan ini. Aduh. Ada yang satu orang dipakai sama dua orang. Satu korban. Modusnya yang anterin baju ke atas. Ternyata korban yang lain sudah menunggu. Dulu saya ngomong ini enggak kuat. Mbak Gules pasti saya bergerayanya. Aduh anak-anaknya gimana saya? Saya enggak saya bayangin ya. Maksudnya mentornya pasti kena banget gitu. Dan makanya saya alhamdulillah ada teman-teman di hipnoterapi. Saya kawal mereka buat, kan ketahuan. Jadi sudah lemah apa luka mereka. Ada yang sudah enggak mau. Sudah takut sama cewek. Jadi waktu itu saya bilang, ini untuk killing time sampai P21 sampai di sidang. Kan mungkin Desember akhir atau Januari ya. Kan butuh waktu 30 kali 3. Apa ini kalian? Hafiz Quran atau belajar di kampung Inggris. Belajar bahasa Inggris lah. Skill mereka mau saya apa ini. Mereka bilang, iya bunda boleh. Tapi cewek ya gurunya ya. Dia udah enggak berani apa-apa macam. Bu, misalnya contohnya mereka tadi dibilang. Kan dia udah tahu nih anak-anak ini ya. Oh giliran ini mereka nanti bakal digituin. Kalau mereka nolak pasti dipukul ya? Pukul? Ditenang. Ditenang. Jadi berarti tidak ada jalan keluar lah. Kepuatan untuk bisa nolak. Ada kan juga ada kalau yang mau bocil-bocil, diiming-imingin. Kasih main game, kasih handphone. Saya kan enggak boleh handphone, enggak boleh game. Saya kasih handphone. Saya dikasih ini. Kasih duit. Boleh enggak ya saya ngomongin? Rata-rata diiming-imingin. Jadi abis dipakai, kasih Rp50.000. Tapi yang sama anaknya, kalau memang mereka kekurangan, enggak bisa disalahkan anak-anak sama sekali. Satu kekurangan, dua enggak tahu. Iya, maksudnya kita tidak bisa melahirkan penyakit. Mereka adalah penyakit. Jadi paling muda itu umurnya itu 7 tahun ya? 109 tahun dah. 18 tahun. 178 tahun yang muda. Sudah di Nodai. Oke. Sekarang itu total korban yang ibu sendiri tahu itu sudah berapa? Kalau saya boleh bicara, ratusan. Hah? Tapi yang baru berani, sepikirnya mungkin mau ratusan. Tidak semuanya berani. Anaknya berani, kakaknya bilang, jangan. Tuh, malu-maluin. Takutnya mau tabu ya. Kakaknya mau, anaknya mau, orang tuanya enggak. Dan dari sini kan banyak yang DM-DM. Ada yang gini, Kak, saya dulu diusir. Pertama kali saya melaporkan ini, saya dipulangin ke Jawa, padahal saya broken home. Ada sih ini semua chatting-chattingan, lapor-laporan orang yang menderita zaman dulu, yang enggak tahu harus lapor kemana. Ada enggak sih yang sampai trauma-nya, terus dibunuh diri? Belum. Yang ibu-munya enggak tahu juga? Iya, belum ada yang lapor ke saya, cuman yang jadinya predator ya ada. Menjadi predator juga kan? Itu... Kan tiga nih yang udah ditangkep. Dua itu korbannya S. Polisi merilis itu. Polisi sudah bilang di ratusan wartawan, bahwa saudara Y dan YB ini korbannya S. Tapi saya enggak surprise, karena saya tahu emang itu terjadi juga, misalnya contohnya kayak di luar negeri, kasus-kasus biasanya anak-anak yang gereja, di Katolik itu kan sebetulnya kayak begitu. Nanti dia jadi predator juga. Karena itu dua, kalau dia trauma, dia jadi takut, segala macam, kalau dia menikmati kan, rata-rata, soalnya ada yang bilang enak, ada yang bilang sakit. Itu ada yang kena penyakit, itu enggak sih seksual transmitted disease? Atau HIV atau gimana? HIV kemarin terakhir enggak ada, tapi setelah investigasi di underground di kami, rata-rata mereka sering sakit demam, demam, demam dari kemampuan yang sakit, kan mungkin infeksi. Demam tinggi, gitu. Tapi sampai ke HIV, saya tidak bisa berani mengklaim, sempat ada, bahwa satu warga di kecamatan tersebut, meninggal dunia karena HIV, dan ternyata setelah di tracking, dia mantan, mantan anak asum di sana. Itu orang penting yang ngomong ke saya. Saya berani speak up ini, karena memang, tapi saya enggak, ya saat itu kan enggak bisa diangkat, begitu, saat 3-5 tahun yang lalu. Jadi Ibu sekarang membantu mereka korban ini, dengan tadi Ibu bilang, hidroterapi, apa? Teman-teman saya dari ISQ, tahu ya? Iya, iya. Emotional spiritual code itu, tapi kita independen. Teman-teman, kebetulan saya alumni di ISQ, siapanya yang membantu? Datang, alhamdulillah bantuan-bantuan datang, psikolog juga datang, dan mereka di asesmen, sejauh mana tadi lukanya, luka batin, luka psikis, luka fisik. Dan, masa depan mereka mau jadi apa? Ketahuan. Susah loh itu. Iya, dan ini, tidak sehari dua hari. Bukan luka yang jatuh, di obatin sembuh, luka kecil, patah tulang, diurut sembuh, ini, kayak, selama kepala nempel di batin, ya ingat terus, memori itu. Itu yang harus jadi perhatian juga sih Mbak Kris. Mungkin dengan adanya CSP Kaps ini, Mbak Kris mungkin bisa bantu. Bingung juga ya, di pemerintahan kita ini kan cuma ada pelindungan atau undang-undang, kayak kementerian. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Oke, selama dia anak, selama dia perempuan, bisa berlindungan. Kalau laki-laki, 18 tahun, 9 tahun, laporannya kemana? Undang-undang pun adanya buat anak-anak dan untuk perempuan. Nah, sekarang kejahatannya kan. Jadi, kalau bertanya nih, misalnya ada menonton bantu, apa sih yang sekarang bantunya paling diperlukan untuk anak-anak ini? Yang sangat diperlukan adalah, apa ya, pendidikan dia. Pendidikan. Jadi, misalnya contohnya, orang bantu itu bagaimana? Apakah finansial kah? Atau bagaimana? Silahkan finansial, silahkan mau sekolahin anak ini di mana. Karena selama ini, ada salah satu anak, ini kan jujur, kan kita ada puluhan korban. Udah kita evakuasi ke Dinsos. Gak apa sih jelasin kronologis ini ya. Dari Dinsos, akhirnya didata. Yang masih ada orang tua, dipanggil, terus diambil. Itu kan yang saya sedih, Mbak Graf. Kan luka mereka belum kita obatin. Tapi ya mungkin itu regulasinya seperti itu. Saya gak bisa. Gak bisa. Marah-marah yang Dinsos gak bisa. Yang orang tua yang gak datang-datang, akhirnya dikirim ke Kemensos. Karena ini kan anak negara. Nah, maksud saya di sini, saya memang sudah dipanggil, ngomong sama Pak Menteri, Menteri Sosial, sudah deputy PPA, sudah. Yang saya bingung kan itu tadi. Nah, akhirnya, sempat sih saya ditegur, ini happy. Kebetulan sempat happy itu, komunitas kita kan, Human Edupreneur Indonesia. komunitas guru, dan para entrepreneurs itu. Anak ini kita lindungi. Di suatu rumah aman, ada lima anak di rumah aman, kita kasih kehidupan yang layak, makan, apa segacem, healingnya mereka, terapi mereka. Ini cuma lima. Ini saya disuruh bikin, izin sosial, izin apa ya. Saya gak sempat, cuma lima, ini sementara sampai ke Tepalu. Akhirnya saya pulangin satu ke puncak, kayaknya Bogor. Saya pulangin, jadi saya takut gitu loh. kita mau berbuat baik, tetapi malah dibersulit. Nah, akhirnya tapi sepakat, kita nih para donatur, bilang, Mbak Din, pegang aja. Karena memang anak ini, punya penghargaan, datang tiba-tiba ke saya, penghargaan, penghafal Quran dari MUI, dari, dari dinas pendidikan, provinsi. Nah, ini kan anak-anak berprestasi, untuk bidang tertentu, hafal Quran. Hapal Quran kan gak mudah. Cuma orang-orang yang dapat hidayah, gitu kan. Nah, ini, maksudnya kan, dari, pada kelas 6 SD nih. Pada SD nih, SMP tuh mau kita apain, gitu loh. Kalau ke pantai, sana juga gak bisa. Pesan tren, atau pesan ke anak, gak bisa terima. Ini kan orang terluka. Jadi harus, khawatir mereka, ini ada tsunami berikutnya, gitu. Ini kan harus di isolasi. kita juga gak menyalahkan, karena nanti, mereka juga pasti, ini ada yang nyinyil, ada pro, ada kontra. Tapi di Kemensos bakal ditanganin gak? Bukan kapasitas saya, belum jawab. Bingung deh, saya juga. Mungkin, tapi sekarang ini masih ada empat atau lima anak yang masih ada di Kemensos. Gitu, yang orang tuanya. Karena bingung ya, saya, ini kemarin nih, ini datang langsung ke rumah saya. Seorang, orang, tunan netra, datang ke rumah. Kita bisa nolak, kayak gini. Jadi kita independen aja deh, panggilan hati, panggilan jiwa, dan karena Allah semata, kita bantu mereka. S kan udah di penjara kan? S adalah mastermindnya, melakukan semua dari awal, hukuman apa yang ibu ingin, terjadi kepada S ini? Pertanyaan ini, sebenarnya saya pertama kali tanyakan pada korban. Kamu mau diapain tuh, Abi? Kamu mau diapain? Mereka rata-rata pengen, dihilangkan bun dari muka bumi ini. Mereka bahasanya gitu. Dihilangkan. Saya nanya ke deputy PPA, emang bisa hukuman mati? Ternyata nggak bisa. Mereka ini cuma bisa dapat hukuman 15 tahun. 15 tahun doang aja? Dengan ratusan korban. Hukuman, perlindungan anak. Wow. Kekerasan pada anak 15 tahun. Coba bayangkan kalau mereka dapat remisi. Kenapa 15 tahun? Karena itu udah ada pasal berapa ya, Pak Deputy bilang. Kalaupun ada kebiri, ada. Tapi itu hubungan seks antara kelain laki-laki masuk ke perempuan. Oh, gitu. Itu udah langsung dari deputy langsung. Jika ada pemeriksaan, apa segala-galanya, di kebiri bisa. Laki-laki sama perempuan. Tapi laki-laki sama laki-laki, kita belum ada undang-undangnya. Itu dia bingung. Jadi, gimana ya? Makanya, ya sudah ini jalan. Nanti hukuman yang lain, yusuf. Oke, di luar hukum deh. Di luar hukum. Ibu sendiri, pengen juga dia tidak ada dari dunia ini. Kelar. Kalau, saya bisa bilang, kalian nih jahat banget, meninggalkan luka traumatis yang mendalam, bukan cuma buat anak-anak. Tapi kita sih ini merinding. yang bertapa banyak jutaan ibu-ibu di luar sana yang tadinya pengen boarding school. Anaknya takut. Sementara kejahatan apapun, buat anak remaja sekarang, kalau gak dipondok, gak di boarding, anak ugal-ugalan, motor-motoran, clubbing lah apa. Jadi kan, merusak mental banyak orang. Ibu-ibu yang pada jurigation, ketakutan. Ini bukan maksud tertentu, ngomong agama tertentu ya, Mbak Kris ya. SPI kan juga begini, Selamat Pagi Indonesia, apapun agamanya, jadi semua pada takut untuk menitipkan anak ke tempat yang lebih baik lagi. Bingung kan, jadi, mungkin Mbak Kris punya teman di PRRI yang bikin undang-undang gitu kan. Gimana nih kita harus bikin undang-undang yang isinya pencah**an, laki-laki, ketemu alat-alat laki-laki, cabul, berapa tahun gitu. Betul gak Mbak Kris? Miris gak? Negara kita masih kekurang itu. Jadi dengan adanya gini, ya, ya mudah-mudahan ini saya belum pernah ngomong di tempat lain. Saya baru di Mbak Kris nih, saya pikirkan, ya saya juga suka ngikutin podcast Mbak Kris, ya Smart Education, terus Reality gitu kan. Ya ini, gak ada. Laki, ketemu laki. Belum ada hukumannya. Paling hukuman anak, tapi kalau yang 20 tahun ke atas, dinodain. Hukuman apa? Sama-sama suka gitu. Thank you so much, Bu, Din. Bukan masalah hari ini, tapi thank you so much what you're doing to those kids yang udah escape, mau buka fasilitasi untuk mereka. Yang sebetulnya berkati Ibu. Amin. Dan semua effort Ibu. Dan semoga audiensis yang menonton pun ada, at least ada doanya lah ya kepada anak-anak ini. Thank you so much, Ibu. Thank you so much. Terima kasih, Din. Sama-sama. Amin, amin, amin.